Kalian pernah melihat ketampakan alam seperti ini? Atau seperti ini? Ketampakan-ketampakan ini merupakan hasil dari proses erosi. Apa sih erosi itu? Dan bagaimana sih proses terjadinya erosi? Nah, untuk memahami lebih jauh tentang erosi, yuk kita simak percobaan berikut ini. Halo, kali ini Kak Hendro akan menunjukkan percobaan proses terjadinya erosi. Erosi merupakan suatu fenomena alamiah yang wajar terjadi di permukaan bumi. Erosi bisa terjadi di manapun, bahkan di lingkungan sekitar kita. Contohnya seperti saat kalian menyiram tanaman yang ada pada halaman rumah kalian. Nah, biasanya ada partikel-partikel tanah yang terbawa oleh aliran air. Itu merupakan contoh dari erosi namun masih dalam skala yang kecil. Nah, dari penjelasan tersebut kira-kira apa sih erosi itu? Erosi merupakan suatu fenomena pengikisan tanah atau batuan yang disebabkan oleh tenaga-tenaga tertentu. Misalnya seperti aliran air, angin, gelombang laut, atau bahkan es. Erosi memiliki istilah khas masing-masing berdasarkan penyebabnya. Misalnya seperti abrasi yang merupakan erosi yang disebabkan oleh gelombang laut, atau eksarasi yang merupakan erosi yang disebabkan oleh es. Nah, tadi kalian di awal video sudah menyaksikan beberapa ketampakan hasil erosi. Kalau yang ini merupakan ketampakan hasil erosi oleh gelombang laut, atau abrasi. Sedangkan yang ini merupakan ketampakan erosi, hasil erosi oleh aliran air yang ada di permukaan tanah. Apa saja sih faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya erosi? Ada beberapa. Salah satunya adalah keberadaan vegetasi penutup lahan, atau keberadaan tanaman yang ada di atas tanah. Mungkin kalian pernah belajar atau diajarkan bahwa salah satu cara untuk mencegah erosi adalah dengan menanam tanaman atau menanam pohon. Kira-kira sebenarnya bisa tidak sih? Pohon atau tanaman dijadikan sebagai alat atau media untuk mencegah erosi? Nah, untuk membuktikannya, sekarang Kak Hendro akan mengajak kalian untuk melakukan percobaan tentang kaitan antara keberadaan vegetasi atau tanaman terhadap proses terjadinya erosi. Nah, ada beberapa alat dan bahan yang akan kita gunakan. Apa saja sih? Yuk kita lihat. Langkah percobaannya adalah, pertama kita tempatkan 3 botol plastik dengan isi yang berbeda-beda pada posisi sejajar seperti ini. Berikutnya Kak Hendro akan memasang wadah penampung pada masing-masing mulut botol. Kita mulai dari botol plastik yang pertama ya, kita pasang wadah penampungnya. Oke, nah berikutnya pada botol plastik kedua. Kita pasang wadah penampungnya. Botol plastik kedua merupakan botol plastik yang berisi tanah dan serasa. Oke, berikutnya Kak Hendro akan memasang wadah penampung pada mulut botol plastik yang ketiga, yaitu botol plastik yang berisi tanah yang sudah ditanami dengan tubuhan. Oke, kita pasang. Nah, ketiga wadah penampung sudah terpasang pada mulut botol. Sekarang saatnya Kak Hendro untuk menuangkan air. Kita mulai dari botol plastik yang pertama, yaitu botol plastik yang berisi tanah. Kita tuangkan airnya pelan-pelan ya. Oke, kita tuangkan sampai airnya mengalir ke wadah penampung ya. Oke, terus, 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 ya sampai airnya mengalir. Oke, kita tambahkan lagi. Iya, nah airnya sudah mulai mengalir ke wadah penampung. Kita tambahkan lagi airnya. Sampai air pada wadah penampung bertambah banyak. Cukup. Nah, air dari botol plastik pertama sudah tertampung di wadah penampung. Berikutnya Kak Hendro akan mengalirkan air pada botol plastik yang kedua ya. Kita tuangkan airnya perlahan-lahan. Oke. Nah, kita tambahkan airnya ya. Iya, kita tambahkan airnya. Oke, sampai airnya mengalir ke wadah penampung ya. Terus, terus, kita isi terus. Oke, nah airnya sudah mulai keluar dan tertampung pada wadah penampung. Kita tambahkan terus agar airnya terus naik ya. Iya, oke. Cukup. Nah, sekarang Kak Hendro akan menuangkan air pada botol plastik ketiga. Nah, kita tuangkan perlahan-lahan. Sampai airnya keluar. Dan tertampung pada wadah penampung. Oke, kita tuangkan perlahan. Terus, terus, ya. Oke. Oke, kita tuangkan terus. Nah, airnya sudah mulai keluar ya. Dan sudah tertampung di wadah penampung. Kita tambahkan lagi. Sedikit lagi. Oke, cukup. Oke. Nah, sekarang ketiga wadah penampung sudah terisi oleh air. Wow, ternyata tingkat kejernian air yang tertampung pada tiga wadah penampung berbeda-beda. Air yang berasal dari botol plastik pertama jauh lebih keruh daripada air yang berasal dari botol plastik kedua dan ketiga. Mengapa bisa demikian? Nah, karena tanah yang terdapat pada botol plastik pertama mengalami erosi intensif. Sehingga air yang keluar dari botol plastik pertama hasilnya sangat keruh. Nah, bagaimana dengan botol plastik kedua? Air yang keluar dari botol plastik kedua lebih jernih dari air yang keluar dari botol plastik yang pertama. Karena erosi yang terjadi pada tanah yang ada pada botol plastik kedua lebih sedikit. Karena erosi tersebut tertahan oleh serasa. Nah, sekarang kalian perhatikan air yang ada pada wadah penampung yang mengalir dari botol plastik ketiga. Wow, ternyata airnya sangat jernih. Mengapa bisa demikian? Karena erosi yang terjadi pada botol plastik ketiga ini sangat sedikit. Karena terdapat tanaman yang ada pada botol plastik ketiga. Akar tanaman dapat berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Sehingga erosi yang terjadi sangat-sangat sedikit. Sehingga air yang keluar sangat jernih. Dari percobaan yang sudah Kainro lakukan, berarti dapat disimbulkan bahwa tumbuhan yang kita tanam pada suatu lahan dapat berfungsi untuk mencegah laju erosi. Selain itu, serasa juga dapat berfungsi untuk mencegah laju erosi. Tetapi, kemampuan serasa dalam mencegah erosi lebih rendah dibandingkan tanaman. Karena tanaman memiliki akar yang dapat berfungsi untuk mengikat tanah. Sehingga erosi yang terjadi bisa sangat-sangat sedikit. Erosi merupakan suatu fenomena alam yang dapat berdampak positif maupun negatif. Contohnya seperti erosi yang terjadi di gurun yang menghasilkan ketampakan alam seperti ini. Nah, ketampakan alam seperti ini merupakan contoh dampak positif dari erosi. Karena kita dapat menggunakan lokasi atau spot pada ketampakan alam berikut untuk bersuafotoria jika kita mengunjungi lokasi itu. Selain itu, erosi juga dapat mengakibatkan dampak negatif. Erosi dapat mengikis lapisan tanah bagian atas yang merupakan lapisan tanah yang subur karena biasanya terdiri dari material organik. Jika tanah bagian atas terkikis, maka tanah akan kehilangan kesuburannya dan menjadi tanah tua karena hanya tersisa material-material yang tidak dibutuhkan oleh tanaman. Oleh karena itu, kita harus melakukan penghijauan dengan menanam tanaman. Kita dapat memanfaatkan lahan kosong atau halaman di sekitar rumah kita untuk menanam berbagai jenis tanaman sesuai dengan selera kita. Oke, terima kasih sudah mengikuti percobaan yang Kahendo lakukan. Dan sampai jumpa di Wow Ternyata Geografi berikutnya. Dadah! Ternyata Geografi berikutnya.